Intro Oke jam jadi di video sekarang saya sedang mencoba untuk membuat video cara menambah memori internal menggunakan kartu SD saya masih memindahkan data sd card karena sd card akan kita format kita sedang proses pemindahan data karena nanti sd card akan kita format dan kita membuat partisi eksternal 4 semoga saja berhasil kebetulan sd card yang saya pakai ini adalah sd card kelas 6 dan baru mencoba saja maklumlah saya tidak memiliki sd card sd card hanya memiliki atu-atunya itu 16gb terus kelas 6 mau beli ya tidak memiliki duit pokoknya kalau video ini sampai nongel di youtube dan bisa kalian tonton berarti tipsnya atau caranya berhasil jadi jangan kemana-mana oke jom buat pemindahan datanya sudah selesai disini sebenarnya untuk memori internal dari gulung bang ojan yaitu sebesar tidak begitu kelihatan ya tidak kelihatan jom bagaimana jom ini jom tidak kelihatan jom lebih dekat lagi ya ala tidak kelihatan nah kelihatan jom total terpakai atau jadi si total penyimpanannya yaitu 32gb dan ini si kartu sd nya juga sudah bawa ojan format sekarang kita bikin partisi jom kita masuk ke custom recovery bebas ya mau pakai orange fox terus mau pakai timwin mau pakai filter yang penting masih di dalamnya itu ada fitur buat bikin partisi jadi itu doang sih syaratnya disini bang ojan menggunakan orange fox yang versi R11 oke cerut disini sudah masuk ke custom recovery nah sekarang kita klik aja garis 3 ini ada di sebelah bawah kanan kita klik disini ada tulisan manage partition cukup kita klik aja dan kita pilih micro sd nah kalau misalkan untuk custom recovery yang twrp atau timwin itu beda lagi lokasinya nah kalau misalkan udah kayak gini kita tekan aja checklist kemudian disini ada yang paling bawah tulisannya partition sd kita klik nah disini ada 2 pilihan jom yang atas itu buat eksternalnya yang tengah itu ukuran swap dan yang bawah itu jenis partisi nya eksternal 3 ataupun eksternal 4 nah untuk ukuran bebas kalian tambahkan berapa aja bang ojan mau menambahkan berapa ya 5 kayaknya 5 giga cukup ya 5 giga eh iya 5 giga 5.120 untuk swap nya bang ojan kagak bikin tapi gak apa-apa bikin juga sih aku masih pelan-pelan bang ojan mau bikin sebesar 500 mb aja jom nah 512 terus di bagian file system nya bang ojan pilih yang eksternal 4 kemudian kita geser aja nah tunggu press nya jom sampai selesai nah cara ini bakalan menghapus atau mengformat semua data yang ada di sd card jadi kalau misalkan lu punya file ataupun video opcap di dalamnya itu pasti bakalan kehapus nah kalau misalkan lu punya kenangan terindah di dalamnya itu bakalan kehapus juga jadi gak akan ke bawah mimpi jom aman aja oke kalau misalkan sudah selesai sekarang cukup kita tekan aja kembali kemudian kembali lagi kembali lagi kembali lagi sampai ke menu awal nah kalau misalkan udah di menu awal cukup kalian restart recovery jom nah fungsinya apa jadi biar kita bisa ngecek ukuran yang ada di sd card itu udah berkurang atau masih tetap dengan ukuran yang sama kalau misalkan masih tetap ukuran yang sama itu artinya partisinya gagal jadi kita harus mulang dari awal lagi nah kita tunggu ini buat animasinya lama banget ya nah kalau misalkan sudah ada udah di menu awal kita cek aja ukuran si sd card nya nah disini kan udah kosong ya udah kaga ada file bingung dimana ya cara ngecek ukuran sd card nya ya kok jadi bingung ya oh coba kita masuk ke backup kita masuk ke backup dan kita cek nah disini micro sd nya ukurannya tinggal 9200 atau 9 giga awalnya itu adalah 14 giga jadi udah kita ambil sekitar 5 giga setengah oke sekarang kita lanjut lagi restart android nya jom restart aja seperti biasa oke jom kalau misalkan ya hp lu udah nyala lagi itu tampilannya bakalan kayak gini jom nah disini bakalan kebaca kartu sd tab untuk menyiapkan jadi cukup lu tekan aja jom kan disini ada 2 ya yang atas jadikan penyimpanan ponsel tambahan yang bawah itu jadi dsd card jadi lu pilih yang atas jom nah ini kan bakalan di format lagi jadi kita format aja nah ditunggu aja jom prosesnya sampai selesai emang agak sedikit lama sih nanti untuk cara ngembalikan ke setelan awal bahwa bakalan jelasin di akhir terus resikonya apaan ntar juga bakalan bakalan jelasin di akhir nah kalau misalkan memorinya itu kelas 10 ke bawah contohnya adalah kelas 4 kelas 6 kelas SD kelas SMP nah kayak gini jom nanti tulisannya anda tetap dapat menggunakan kartu SD ini tetapi mungkin lambat aplikasi yang disimpan di kartu SD ini mungkin tidak berfungsi dengan baik terus transfer konten itu memerlukan waktu yang lama jadi kalau misalkan kartu SD yang lu pakai itu ya 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 jelek gitu maksudnya jadi si baca tulisnya itu bakalan lambat apalagi kalau misalkan untuk game jadi di setara nih harus pakai kartu SD yang memang agak sedikit tinggi lah ya contohnya adalah kelas 10 yang lebih bagus lagi sih pakai yang A1 karena disini kan Bang Ojan cuma contoh aja jadi aman-aman aja soalnya nanti sama Bang Ojan bakalan dibalikin lagi ke awal tunggu SD card kelas 10 nya dulu oke kita lanjutkan dan disini ada tulisan pindahkan konten nah cukup kita pindahkan aja nah ini data foto video semua yang ada di memori internal itu sekarang digabung atau disatukan sama SD card jadi kalau misalkan SD card nya itu bermasalah apapun lo cabut ada sebagian aplikasi yang kagak bisa dibuka ada sebagian foto video oket dan macem-macem itu kagak ada jadi kagak bisa dibuka sama sekali dan untuk proses pemindahan data ini memang sedikit lumayan memakan waktu lama terkecualin ya kalau misalkan SD card yang lo pakai itu kelas 10 ataupun kelas A1 itu bakalan cepet banget karena disini bang ojan pakai kelas 6 oke disini untuk pemindahan data dari internal ke external sudah selesai kita tekan ok dan kemudian kita masuk lagi ke pengaturan dan kita lihat free atau memory kosongnya berapa dan disini untuk memory kosongnya adalah 16,30 giga yang awalnya masih 10 giga ke bawah dan untuk tampilannya kayak gini cuma ada 2 yaitu yang atas internal dan yang bawah itu external dan untuk total semuanya yang tersedia adalah 48 giga tapi kalau misalkan kita klik memori internal itu masih tetap 32 giga jadi bukan total 48 maksudnya di total 48 itu karena digabungin sama sd card dan disini memori nya itu tidak bisa pakai untuk simpan file ataupun si jenis foto video jadi memori kartunya tidak bisa dipakai saat masuk file manager memori yang terbaca cuma satu yaitu memori internal dan untuk ukurannya sesuai dengan memori internal yang ada di dadar gulung jenis apakah jenis file atau data dari internal di pindahkan ke eksternal lokasinya dimana jenis untuk lokasi file atau data masih rahasia hilah bisa tanya ke paustad atau ke rt terdekat hanya kartu memory yang tahu disini misalkan kalian ingin balik ke awal saat lu buka kartu sd cuma ada tiga yaitu ganti nama cabut dan format sebagai portable kalau misalkan lo pencet format itu bakalan hilang semuanya datanya jadi lo harus masuk dulu ke memory internal kemudian lo klik aja titik tiga yang ada di pojok kanan atas nah disitu ada tulisan yang bernama migrasikan data jadi semua data-data yang ada di eksternal yang masih entah itu dimana lokasinya itu bakalan dibalikin lagi ke internal nah kalau misalkan udah posisi kayak gini ini cukup lo pencet aja pindahkan konten kalau misalkan untuk urusan lamanya sih itu sama aja seperti lo waktu transfer data dari internal ke eksternal soalnya kan si datanya sama nah kalau misalkan disaat si sd card itu dalam kondisi adoptable dan lo download sebuah aplikasi ataupun game dan datanya masuk dan disaat lo restore itu bakalan aman-aman aja dan kagak ada yang hilang kalau misalkan membahas tentang lama atau cepetnya transfer itu tergantung dari sd card yang lo pakai itu kelas 6 kelas 10 apa masih SD dan kalau misalkan si transfernya itu udah selesai itu tampilannya kayak gini tapi ini ya tapi ini belum selesai nah disaat kita tekan kemudian kita masuk ke setelan kita masuk aja ke memory nah untuk si memori telepon itu bakalan kembali ke semula cuma totalnya itu masih total 48 kalau misalkan kalian tekan sd card itu disini ada tulisan migrasikan data itu artinya si memori kartu itu bakalan jadi memori internal lagi karena bang ojan bakalan setel ulang atau kembali ke pabrik disini format sebagai portable disini kan semua data itu bakalan hilang tapi tenang aja jom aman-aman aja soalnya kan tadi si datanya udah dipindah ke memori internal jadi cukup kita hapus aja dan disini untuk lama nya proses penghapusan itu gak lama banget jom dan termasuk sebentar sih menurut bang ojan oh iya jom selama proses penghapusan ini ya si kartu memori ataupun memori card kalian itu bakalan kembali lagi ke awal jadi si partisi itu bakalan hilang terus swipe bakalan hilang jadi si memori nya itu bakalan kembali atau bakalan balik ke memori awal lagi tanpa partisi tanpa swipe jadi misalkan kalau misalkan memori kalian itu 16 ya full 16 giga oke kalau misalkan untuk proses format nya itu udah selesai tampilannya kayak gini jom jadi kalau yang tadi kan tampilannya warnanya ungu udah kayak janda dan disaat ada pemilihan kayak gini lu pilih aja penyimpanan portable jadi si memori nya itu bakalan kembali lagi seperti biasa bisa lu pakai buat simpon file, foto, foto mantan kadang terindah dan video itu lah pokoknya intinya sih selama lu ikutin step by step atau tutorial sesuai yang ada di video itu gak akan ada data yang hilang gak akan ada foto yang hilang dan data game juga masih aman nah jadi kayak gitu jom caranya nah selama lu proses pake si sd card atau si memori itu yang pertama nih jangan cabut memori dalam keadaan si hp nya nyala terus yang keduanya lu jangan pake sd card itu buat hp lain meskipun itu android, iphone ataupun kamera jadi si kartu sd itu cuma bisa lu pake buat hp sendiri aja jom terus yang ketiganya lu kagak bisa menggunakan sd card buat penyimpanan eksternal contohnya untuk menyimpan file terus untuk menyimpan rom foto dan yang lainnya soalnya si memori itu kan udah jadi satu sama internal jadi selama lu ikutin step by step kagak ada yang ngacelok kagak ada yang loncat kagak ada yang ketiduran kagak ada yang joli kagak ada yang modal ya aman-aman aja sih kagak ada kerusakan sd card ataupun kehilangan data jom oke sepertinya bawa jen nya harus pamit dan sudah bawa jen jelasin semuanya dan silahkan kalian praktekkan semoga berhasil dan sampai ketemu di video selanjutnya ttd, ngapain lah hah haaaa W- 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 W-